Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Halo guys, inilah prediksi cerita ikatan cinta malam ini Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys Dimana sebelumnya, Elsa begitu terobsesi dengan Nino Dia tidak bisa mengerima Jika dia telah ditalak oleh Nino Elsa pun tidak mau berpisah dengan Nino Papa Surya dan pemasara, akhirnya memaksa Elsa untuk pulang ke rumah Papa Surya dan pemasara merasa sedih Melihat kondisi Elsa Dimana Elsa begitu terburuk ketika dia ditalak oleh Nino Sesampainya di rumah Papa Surya, Elsa pun langsung masuk ke dalam kamarnya Papa Surya dan pemasara berbicara berdua Papa Surya dan pemasara menangis Papa Surya berkata Hati Papa rasanya begitu saking Ketika melihat kedua putri Papa Sama-sama telah diceraikan oleh Nino Papa Surya dan pemasara tidak bisa berbuat banyak Karena semua itu sudah keputusan Nino Apalagi yang salah adalah Elsa Mama Surya berkata Kita harus berada di dekat Elsa Dalam situasi seperti ini Ini pasti berat untuk Elsa Di dalam kamar, Elsa berteriak Seolah sikis dan mental Elsa kembali Apalagi sebelumnya Elsa pernah mempunyai riwayat depresi Akankah depresi Elsa kembali kambuh? Elsa pun nekat bunuh diri Dia meminum beberapa pil obat Dimana Elsa ingin mengambil simpati dari Nino Apakah jika Elsa bunuh diri Nino pun akan merasa senang? Apakah mama Sarah dan Papa Surya Berhasil menggagalkan Elsa untuk meminum obat tersebut? Ataukah Elsa mengalami oper dosis Dan harus segera dilarikan ke rumah sakit? Singkat cerita Reina, Andi, dan Sal akhirnya pulang ke pondok pelita Reina pun diantar sal Masuk ke dalam kamarnya Sementara sebelumnya Mirna pun akhirnya pulang ke pondok pelita Mirna pulang sendiri Dia pulang menggunakan ojek Dimana Mirna pulang ke pondok pelita Untuk pamit kepada Kiki dan yang lainnya Sekaligus Mirna pun membereskan semua pakaiannya Dimana Andin sudah memecatnya Mirna pun merasa berat Untuk meninggalkan pondok pelita Apalagi Mirna sudah dekat dengan Reina Andin pun akan memberikan sebuah angklop kepada Mirna Rupa uang pesamon Mirna pun meminta izin kepada Andin Untuk menemui Reina yang terakhir kalinya Sebelum dia pergi meninggalkan pondok pelita Suasana pun begitu harum Saat Mirna pamit kepada Kiki, Uya, dan Voin Bagaimanakah reaksi Reina Saat nanti Dia tahu Jika Jus Mirna sudah tidak bekerja lagi untuk Reina Akankah Reina meminta kepada Andin Untuk kembali memperkerjakan Mirna Sementara di sisi lain Andin dan Sal sedang berada di meja makan Dimana Andin berkata kepada Sal Dia ingin membuat Reina tersenyum bahagia Andin pun berkata Jika dia ingin menyamar sebagai badut Agar bisa lebih dekat dengan Reina Akhirnya mereka pun setuju dengan usul Andin Malama kemudian Sal pun menghampir Reina Yang sedang berada di kamarnya Sal pun berkata Reina, om Sal punya kejutan untuk Reina Sal berkata Mari kita sambut Rebit si periang Reina pun tersenyum bahagia Halo Rebit Andin pun berkata dalam hatinya Kalau aku jawab siapaan Reina Pakai suara aku Pasti Reina akan kenal sama suara aku Andin pun mengubah suaranya Untuk menghibur Reina Andin pun menangis Dia merasa bahagia Karena akhirnya Dia bisa kembali memeluk Reina Walaupun Andin harus menyamar sebagai badut Bagaimanakah reaksi Reina Saat nanti dia mengetahui Jika Andin lah yang menjadi Rebit tersebut Apakah Reina akan memaafkan Andin?